Intro Kini menanam tomat tidak selalu di dataran tinggi atau pegunungan. Di dataran rendah yang berhawap panas pun bisa dilakukan. Bagi Anda yang ingin menanam tomat, pertama-tama pilih varietas yang memang sesuai dengan lokasi apakah itu di dataran tinggi atau dataran rendah. Selain itu, sesuaikan dengan permintaan pasar. Berikut varietas tomat hibrida cap panah merah. Agar pengairan dan penyemprotan mudah, lokasi tanam sebaiknya dekat sumber air. Langkah pertama, lahan harus dibajak atau dicangkul agar subur. Lalu, buat bedengan lebar 110-120 cm dan jaraknya 60-80 cm. Tinggi bedengan 40-50 cm. Namun, jika pengairan terbatas, maka tinggi bedengan cukup 30 cm. Dua minggu sebelum tanam, netralkan PH tanah dengan kapur pertanian. Setelah itu, beri pupuk dasar kimia yaitu NPK, ZA, Superpos, dan KCL. Perbandingan dari masing-masing pupuk tersebut yaitu 5 banding 2 banding 4 banding 5. Lalu, tambahkan racun insektisida dan aduk secara merata. Kemudian, tutup bedengan dengan mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa sebaiknya dilakukan pada siang hari saat matahari terik agar mulsa dapat ditarik dan dikembangkan maksimal. Tahap persemaian bisa berbarengan dengan pengolahan lahan. Benih dapat langsung disemai tanpa perendaman terlebih dahulu. Karena benih tomat capanah merah diberi teknologi e-winkot yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Gunakan media semai dari campuran tanah, pupuk organik ditambah TSP atau SP36 yang dihaluskan serta insektisida. Masukkan satu benih dalam polybag dengan kedalaman semai 0,5 cm lalu tutup dengan tanah. Untuk mempercepat perkecambahan, persemaian ditutup plastik berwarna gelap dan diberi sungkup dari plastik transparan. Tinggi sungkupnya minimal 50 cm. Sekitar 3-4 hari, plastik gelap penutup persemaian dibuka. Biasanya benih telah berkecambah yang ditandai dengan munculnya kecambah ke atas permukaan tanah. Bila tidak hujan, setiap pagi plastik sungkup digulung dan menjelang sore dipasang kembali. Bila diperlukan, persemaian disiram secara merata. Antara 3-5 hari sekali, semprot dengan campuran pupuk daun, racun fungisida, dan insektisida. Hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan sekaligus mencegah bibit terserang hama dan penyakit. Jika sudah memiliki daun sejati empat helai atau umur 14-17 hari setelah semai, bibit tomat siap dipindah tanam. Satu hari sebelum pindah tanam, buat lubang tanam pada mulsa secara hati-hati. Jarak tanam ideal tomat yaitu 50-60 cm dalam barisan dan 60-70 cm antar barisan. Bibit ditanam pada lubang tanam dengan hati-hati. Lakukan penyiraman setelah selesai penanaman. Kemudian, pasang lanjaran agar tomat tidak roboh di terpa angin maupun hujan. Pemasangan lanjaran dilakukan 1-7 hari setelah tanam supaya tidak mengganggu perakaran tanaman. Agar pertumbuhan tomat seragam, penanaman kembali perlu dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati. Paling lambat 10 hari setelah tanam. Kecukupan air sangat penting ketika tanaman masuk masa pembungaan dan pembentukan buah. Kecukupan unsur hara juga perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang optimal. Jangan sampai lupa, lakukan juga pemotongan tunas yang berada pada sela-sela daun. Hal ini dilakukan ketika tunas masih kecil. Pengendalian hama dan penyakit serta peniangan atau pencabutan gulma dan rumput juga harus diperhatikan. Pengendalian dilakukan dengan penyemprotan racin pesticida secara berkala sesuai rekomendasi produsen pesticida. Hama yang rutin menyerang tomat adalah kutu kebul dan ulat buah. Hama ini berpotensi menggagalkan panen. Sedangkan penyakitnya yaitu layu bakteri, layu fusarium, dan gemini virus alias virus kuning. Penggunaan insecticida atau fungisida sebaiknya tidak terus-terusan menggunakan satu bahan aktif tapi diselang-seling dengan beberapa merek yang bahan aktif maupun cara kerjanya berbeda. Hal ini berguna untuk menghindari kekebalan hama dan penyakit. Pengendalian serta penanganan hama dan penyakit tomat dapat menggunakan bahan aktif yang tertera berikut ini. Tomat dataran rendah capanah merah bisa dipanen pada umur 55-75 hari setelah tanam sedangkan tomat dataran tinggi pada umur 85-90 hari setelah tanam. Kriteria tomat bisa dipanen dapat dilihat dari kulit buah yang sudah berubah dari hijau menjadi kekuningan. Proses panen terbaik yaitu pagi atau sore hari dan dalam kondisi cuaca cerah. Bilas siang hari dapat meningkatkan penguapan air dari buah yang dipetik. Kondisi tersebut bisa menyebabkan penurunan daya simpan hasil panen. Terima kasih telah menonton!